UFC Walter Wake UFC Walter Wake dimana para petarung ini menimbang badan sebelum pertandingan di berat 170 lb atau yang setara dengan 77 kg Namun ketika pertandingan terjadi berat mereka lebih dari berat badan tersebut rata-rata 80-90 kg Di kelas ini adalah kelas yang sangat kompetitif karena banyak petarung-petarung yang memiliki kemampuan yang sangat bagus Dan bang bercerah kum dalam 10 petarung terbaik UFC Walter Wake Di ranking 10 yaitu ada Ian Gary Petarung dengan julukan The Future artinya masa depan Petarung ini adalah petarung yang berasal dari Irlandia dan rekornya sekarang juga belum terkalahkan yaitu 13-0 Ian Gary sendiri juga termasuk petarung yang masih sangat muda di UFC Walter Wake Karena usianya saat ini masih 26 tahun Dia juga menobatkan bahwa dirinya adalah Conor McGregor versi baik Jika Hamzat Simayev adalah habib versi jahat maka Ian Gary adalah Conor McGregor versi baik Namun hal tersebut sepertinya bertolak belakang ketika berada di UFC Karena Ian Gary sendiri juga menampilkan bahwa dirinya ini juga tenggil dan juga tidak menyenangkan bagi lawan-lawannya Makanya dia pura tepat jika dinyatakan sebagai Conor McGregor yang versi baik Namun mungkin lebih tepatnya adalah Conor McGregor muda yang juga The Notorious Mungkin seperti itu Di ranking 9 yaitu ada Vicente Luque Vicente Luque sendiri adalah petarung yang berasal dari Amerika Serikat Sekarang dia memiliki rekor 22 kemenangan dan 9 kekalahan Saat ini dia menduduki ranking 9 Namun sebelumnya dia sempat sampai menduduki ranking 4 UFC Walter Wake Namun dia mengalami 2 kekalahan Dan akhirnya dia bisa bangkit lagi karena menang melawan mantan juara UFC Lightweight Yaitu Rafael Dos Anjos Dan mengokokkan rekornya saat ini sebagai ranking 9 UFC Walter Wake Di ranking 8 yaitu ada Gevnil Hand of Steel Dia memiliki rekor 15 kemenangan dan 5 kekalahan Kekalahan terakhirnya dia dapatkan dari Syavqat Ramonov Dimana dalam pertandingan tersebut sebenarnya Gevnil ini sangat kuat Bahkan Syavqat sendiri sangat kesulitan untuk merobokannya Namun di ronde terakhir justru Syavqat Ramonov Bisa menguncinya dalam posisi berdiri Sehingga rankingnya saat ini adalah ranking 8 Pada UFC 298 nanti dia akan melawan Ian Gehry Yang saat ini berada di ranking 10 Di ranking 7 yaitu ada veteran UFC Walter Wake Yaitu Steven Wonderboy Thompson Dibilang veteran karena usianya sekarang sudah 41 tahun Sudah tidak prima lagi Dan rekornya juga 17 kemenangan dan 7 kekalahan Sekalipun dia tidak prima lagi Namun pertandingan terakhirnya ketika melawan Syavqat Ramonov Steven Wonderboy Thompson memperlihatkan bahwa level strikingnya ini sangat bagus Bahkan Syavqat sendiri sering membawa Steven Thompson ke bawah Dia tidak ingin meladeni secara penuh pertandingan di atas dengan Thompson Namun pada pertandingan itu Steven Wonderboy Thompson sendiri juga kalah Kalah dengan teknik kuncian Di ranking 6 yaitu ada Shane Brady Shane Brady sempat menjadi fighter UFC Walter Wake yang tak terkalahkan Yang akhirnya rekor tak terkalahkan tersebut dicorek oleh Belal Muhammad Dengan kekalahan TKU saat itu Rekornya saat ini adalah 16 kemenangan dan 1 kekalahan Dia kembali di jalur kemenangan Karena terakhir kali dia bertanding menang dari Kelvin Gastelum Yang memulai debutnya lagi di kelas Walter Wake Namun akhirnya Kelvin Gastelum gagal untuk mendapatkan kemenangan di UFC Walter Wake Dia harus kalah kuncian dari Shane Brady Di ranking 5 yaitu ada Colby Covington Colby Covington sendiri adalah petarung UFC Walter Wake yang sudah sangat terkenal Dia bahkan beberapa kali melakoni pertandingan untuk perebutan gelar Namun semuanya gagal Dia pernah melawan Kamaru Usman bahkan sampai 2 kali untuk perebutan gelar Namun hal tersebut gagal Dan yang terakhir dia justru kalah dari juara saat ini Yaitu Lair Bedford Mungkin untuk Colby sendiri memang tidak beruntung di UFC Walter Wake untuk menjadi juara Dan saat ini dia justru berada di ranking 5 Rekornya saat ini adalah 17 kemenangan dan 4 kekalahan Di ranking 4 yaitu ada Gilbert Burns Gilbert Burns sebenarnya adalah petarung di kelas ringan Dimana ketika berada di kelas tersebut Gilbert Burns tidak memiliki kemampuan yang luar biasa Bahkan dia sempat kalah dari Dan Hooker Namun kekalahan tersebut membuatnya hijrah ke kelas Walter Wake Dan di kelas Walter Wake justru dia menemukan powernya Sehingga dia juga sering menang ke knockout di kelas ini Lair Bedford sendiri sekarang memiliki rekor 22 kemenangan dan 6 kekalahan Lanjut di ranking 3 yaitu ada Syavkar Rakmonov Syavkar Rakmonov seperti yang Bang Mirza sudah buatkan video khusus tentang dirinya di video yang ini Syavkar Rakmonov adalah petarung yang sangat komplit Karena selain rekodnya saat ini yang tak terkalahkan yaitu 18 kemenangan dan belum pernah kalah Dan semua dia selesaikan dengan finish Artinya tidak ada campur tangan juri Syavkar Rakmonov sendiri juga sepertinya akan menjadi juara UFC Walter Wake suatu hari nanti Di ranking kedua yaitu ada Belal Muhammad Belal Muhammad sendiri adalah petarung yang sangat kompetitif di UFC Walter Wake Bahkan sekarang dia memiliki 9 kemenangan beruntun 9 kemenangan beruntun tanpa title shot Maka pertandingan selanjutnya yang amat sangat pantas untuk dirinya jelas adalah title shot Sekalipun jadwalnya belum ditentukan kapan Di ranking 1 yaitu ada Kamaru Usman Kamaru Usman sendiri adalah mantan juara di divisi ini Sekaligus dia juga mantan petarung terbaik di UFC Hal tersebut akhirnya hilang karena dia kalah kenapaan dari Leon Edward Bahkan dia sudah kalah 2 kali dari Leon Edward Dan dalam pertandingan terakhirnya pun dia kalah dari Hamzat Simai Dan juaranya yang kita ketahui yaitu Leon Edward Leon Edward saat ini memiliki rekor 22 kemenangan dan 3 kekalahan Dimana dia memiliki 12 kemenangan beruntun Sekalipun Leon Edward adalah juara UFC Walter Wake Namun dia tidak terlalu aktif Karena sejak Agustus tahun 2022 dia hanya menakoni 3 laga saja Yaitu melawan Kamaru Usman dan Koldi Kovicton Mungkin untuk pihak UFC sendiri bisa lebih mempromosikan Leon Edward Untuk bertanding lebih aktif lagi Agar kelas Walter Beck ini bisa berjalan dengan cepat dan sangat kompetitif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!